Kamu sudah S2, tapi ngajar tidak tahu, bisa nggak jadi dosen? Bisa. Jadi lebih penting S2 daripada tahu ngajar. Bersama Bang Roy Jan Julian. Dia adalah dosen. Dan saya dari dulu ingin jadi dosen tidak kesampaian. Jadi sekarang kita akan bertanya-tanya tentang cara menjadi dosen. Kita akan ngomong banyak tentang apa itu dosen, cara jadi dosen, dan bagaimana dosen, ada banyak dosen yang mendapatkan mahasiswanya ya. Juga nanti akan bertanya. Boleh. Mungkin punya tips, ini kan masih jomblo, mungkin ada tips nanti juga untuk teman-teman dosen yang masih jomblo. Bagaimana cara mendapatkan mahasiswinya atau mahasiswanya menjadi calon masangan. Saya dari dulu Bang ingin jadi dosen. Tetapi tidak kesampaian karena tidak kunjung S2. Sepertinya S2 itu syarat mutlak jadi dosen. Mutlak. Farduain. Sangat mutlak begitu. Tidak peduli misalnya setelah S2, kamu tahu mengajar atau tidak. Iya. Itu yang penting nge... Syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Syaratnya sudah terpenuhi. Syaratnya sudah terpenuhi. Syarat pintar ngajar jadi hal penting nggak? Artinya, kamu sudah S2, tapi ngajar tidak tahu, bisa nggak jadi dosen? Bisa. Jadi lebih penting S2 daripada tahu ngajar. Iya. Lebih penting S2 daripada pengetahuannya banyak atau dikit. Kalau mau S2, kebutuhannya apa Bang? Duit. Iya, iya, iya. Duit, tapi beberapa kampus juga memang mensyaratkan IPK, misalnya kampus-kampus besar. IPK, IPK-nya berapa? Misalnya 3,25, misalnya. Kemudian juga kampus sebelumnya itu akreditasinya apa? Dulu IPK-nya berapa? IPK saya... Ketika mau S2? Malu sebenarnya ngomongin IPK. Tapi tinggi nggak? 3,75. Jadi memenuhi syarat untuk memenuhi. Karena kan IPK kalau di kampus saya yang S2 itu 3,25. Jadi lebih 50. Lebih sedikit lah ya. Lebih sedikit. Artinya bisa masuk. Iya, iya, bisa. Bisa masuk ke S2. Kemudian, kemampuan mengajar. Kemampuan mengajar itu mungkin nomor kesekian. Untuk jadi dosen lu ya. Dites nggak? Bukan S2 lu ya. Dites nggak ketika mau masuk kampus ini, mau jadi dosen, dites nggak cara mengajarnya? Nggak. Kamulah gitu. Masuk ke kampus kamu jadi dosen. Nggak. Jadi yang penting sudah syarat lengkap, administrasi lengkap. Iya. Selesai. Bisa masuk. Iya. Tiap kampus saya pikir punya regulasi yang berbeda untuk menjadi dosen di sana. Tapi saya bertemu begini, Bang. Bertemu dengan teman-teman mahasiswa itu mengatakan banyak dosen yang ketika ngajar justru tidak memuaskan. Saya pernah ketemu ya. Pernah ketemu sama dosen ini. Waktu kuliah. Yang mengajarnya biasa-biasa saja. Artinya saya tidak bertemu dengan sosok dosen. Saya justru bertemu dengan sosok guru ketika saya sekolah. Ketika saya sekolah ketemu guru kan. Ketika nyampe kuliah, saya mikir ini kok sama dengan guru. Artinya penjelasannya sama. Artinya tidak ada yang benar-benar memberikan pengetahuan kepada saya. Ada juga yang memang benar-benar memberikan saya pengetahuan. Justru banyak dosen yang meminta bukunya agar dibeli. Dan saya pernah dijanjikan nilai tinggi. Saya pernah. Begitu ya. Pernah. Jadi suatu ketika dia megang mata kuliah yang tidak bisa saya sebutkan. Buku-buku yang dia karang sendiri diminta dibeli ke mahasiswa. Kalau beli buku. Nilainya A. Yang lain A. B plus. Saya beli bukunya. Nilai saya B min. Kok bisa? Kan tadi udah beli bukunya. Mungkin karena telat kali ya. Enggak. Maksudnya dosen ini kan di atas awan ya. Dibandingkan mahasiswa. Bisa nyuruh-nyuruh sembarangan kan? Enggak sembarangan juga. Artinya bisa menyuruh apa saja kepada mahasiswanya kan? Oh. Seperti tadi ya. Beli buku dan sebagainya gitu ya. Mungkin bisa ya. Pernah nyuruh enggak kayak gitu? Enggak. Saya pernah menyediakan buku. Silahkan beli buku saya. Kalau mau. Kalau enggak mau ya enggak masalah. Itu satu kali selama saya ngajar. Selama lima tahun. Jadi dosen ini? Satu kali ngajar untuk mata kuliah. Waktu itu mata kuliah kritik sastra. Kebetulan saya mengajar metafora waktu itu. Dan kebetulan saya punya buku metafora. Itu baru terbit. Dan tidak terbit lagi. Tapi buku karangan sendiri? Iya. Jadi itu sebenarnya hasil tesis ya. S2. Teman saya punya penerbit. Sini tak terbitkan. Oh iya. Nah kebetulan saya punya. Nah karena sudah tidak terbit lagi. Misalnya diterbitkan terbatas. Akhirnya ya saya sekarang pakai ini. Pakai materi yang sudah saya siapkan ya dari buku itu. Tapi enggak maksa mahasiswanya beli kan? Enggak maksa. Kalau saya mau maksa. Saya kan penulis. Saya punya banyak buku gitu kan. Saya bisa menyuruh mahasiswa membeli buku-buku saya. Mewajibkan gitu. Saya bisa. Tapi sejauh ini saya tidak. Bahkan saya jarang yang ngomongin karya-karya saya kepada mahasiswa. Oke. Karena memang enggak masuk. Tolonglah yang. Yang jadi dosen. Juga. Ngerti situasi keuangan mahasiswa. Jadi waktu itu saya ingat. Yang saya pikirkan bukan soal keuangannya sih sebenarnya. Karena waktu itu saya dijanjikan nilai A. Karena saya bukan A begitu. Itu kebohongan besar gitu ya. Dan persoalannya itu juga tidak menjadi ini ya. Jadi teladan yang buruk gitu. Mahasiswa dijanjikan nilai. Sebenarnya nilai itu bagi saya ya nilai itu penting. Tetapi yang paling penting kan kuliah itu bagaimana kamu belajar. Memperoleh pengetahuan. Prosesnya bagaimana memperoleh pengetahuan itu. Nah sekarang itu. Nilainya belakang ya. Nilai sebenarnya banyak faktor ya mempengaruhi nilai. Oke betul. Misalnya dia dekat dengan dosen. Bisa jadi kan. Dekat dengan dosen. Ya enggak. Akrab gitu ya. Akrab sehingga ketika menilai dosen. Menggunakan subjektivitasnya begitu. Akhirnya begitu. Jadi begini. Mempertimbangkan. Oh ini sering ngopi sama saya. Ini perlu dipertimbangkan nih nilainya gitu kan. Meskipun dia. Ini sebenarnya ada peci atau sebenarnya tidak lulus. Tidak memenuhi itu. Jadi banyak faktor. Ya kalau misalnya pengen dapet nilai yang baik dari saya. Paling tidak. Paling enggak ada peci gitu. Ya udah sering ngopi aja bareng saya. Jadi nilai itu faktornya banyak. Makanya kemudian beberapa angkatan. Saya tidak pernah ngabsin lagi. Enggak pernah nyebut nama mahasiswa. Biar oh saya menjaga objektivitas. Saya enggak mau kenal sama mahasiswa. Enggak mau tahu namanya siapa. Tapi boleh enggak ngasih nilai ya. Dosen ngasih nilai. Karena memang subjektivitas sering ngopi. Subjektivitas itu saya pikir niscaya ya. Saya pikir niscaya. Adinya pernah enggak ngasih nilai juga. Noled nilai gitu ya. Enggak juga sebenarnya kadang-kadang. Kalau saya. Karena ada mahasiswa yang saya akrab sekali dengan dia. Tapi ketika dia saya tahu tugasnya pelagiat. Saya tidak meluluskan dia. Karena bagi saya pelagiat itu dosa besar ya. Dan sekarang mahasiswa mudah sekali. Bukan cuma mahasiswa. Tapi dosen juga mudah sekali pelagiasi. Oke oke. Jadi tidak hanya mahasiswa. Dosen pun juga bisa pelagiasi. Oke. Jadi bang. Tadi ya ngomong-ngomong soal nilai. Jadi kalau kemudian yang diberikan adalah subjektivitas ya. Tentu kan mahasiswa-mahasiswa yang lulus itu juga hasil subjektivitas yang disudah-disudah. Kupikir begitu. Oke. Saya begini ya. Saya kadang-kadang mikir. Saya pantes enggak sih dapat gelar S1 ini. Setelah saya pikir-pikir dengan pengetahuan saya yang. Saya pikir enggak seberapa gitu kan. Apakah saya pantes lulus menyandang gelar ini. Karena bagi saya gelar itu tanggung jawab moral. Dan tanggung jawab intelektual. Bang. Ngadepin mahasiswa ini. Ngadepin mahasiswa yang bagaimana yang paling susah? Begini nih. Ngadepin mahasiswa bagaimana yang paling susah. Banyak mahasiswa itu. Yang dia ke dalam kelas itu dalam keadaan kosong. Artinya tidak punya bekal pengetahuan sama sekali. Tidak punya bekal. Tidak mau berusaha misalnya membaca dulu sebelum dia kuliah. Karena dibandingkan dengan saya misalnya. Kalau boleh saya narsis gitu kan. Kalau boleh saya narsis. Jelas harus narsis karena dosen. Sebelum saya kuliah dulu itu. Sebelum saya kuliah saya membaca dulu. Sebelum masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah. Masuk kelas saya membaca dulu. Jadi materinya gitu ya. Materinya dan sebagainya. Jadi kesana itu. Kalau misalnya saya mengajukan pertanyaan kepada dosen. Itu bukan pertanyaan definitif. Nah sekarang mahasiswa kalau nanya itu kebanyakan pertanyaan definitif. Apakah sastra itu apa misalnya? Macam-macam sastra itu apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa kamu lihat sendiri di Google gitu kan. Tapi pertanyaan argumentatif itu yang perlu. Mempertanyakan apa yang kita baca. Sehingga dosennya juga bisa mikir. Betul. Itu saya pikir. Jadi itu yang sangat susah ya? Iya membangun suasana belajar yang kritis. Itu yang susah. Karena mahasiswa tidak memberikan feedback yang baik kepada dosen. Padahal dosen perlu ditantang juga. Kalau kamu bang ya. Artinya lebih suka pertanyaan yang tidak hanya definitif saja begitu ya? Iya harus argumentatif. Pertanyaan definitif itu sekarang bahkan siswa pun saya pikir udah tidak relevan lagi. Bertanya persoalan-persoalan definisi. Tetapi juga harus argumentasi. Banyak tapi mahasiswa yang seperti itu? Banyak. Hampir semuanya mungkin ya. Mungkin hanya ada satu dua yang mahasiswa yang memang. Kalau begini bagaimana gitu kan. Mempertanyakan premis-premis misalnya. Yang ada di buku itu bagi saya bagus. Itu membangun perdebatan di kelas. Tetapi kalau pertanyaan definitif itu sama sekali tidak membuat kelas hidup. Oke dosen itu ternyata macam-macam lah ya. Setelah saya dengar penjelasan dari kamu. Spesiesnya. Ini maksud saya ada dosen yang tidak mau didebat. Ah iya. Ada ya? Ada. Ada dosen yang juga ingin mahasiswa ya pendiam semua. Ada juga yang ingin didebat. Artinya tipikal-tipikal model seperti ini ini kira-kira itu dipicu oleh apa? Dipicu oleh pengetahuan yang dosen miliki. Kalau pengetahuannya terbatas. Ketika ada mahasiswa yang bertanya dan dia tidak bisa menjawab. Dia akan merasa marwahnya sebagai seorang pengajar. Itu turun. Luntur. Hancur lebur. Kalau dosen yang memang dia suka didebat. Kalau dia juga tidak bisa menjawab apa yang dibilang atau apa yang ditanyakan oleh mahasiswa. Ada dosen-dosen yang memang rendah hati. Kayak misalnya ada dosen saya seorang profesor. Dia sebenarnya profesor dalam bidang linguistik. Tapi ketika itu memang ada pertanyaan sastra yang memang memungkinkan untuk ditanyakan. Dan dia jawabannya apa? Saya tidak tahu. Dan itu bagi saya, wah keren sekali. Karena dosen memang bukan makhluk yang mahatau. Bukan kamus berjalan. Bukan ensiklopedia. Bukan wikipedia. Jadi kalau misalnya dosen itu tidak tahu. Yang manusiawi dia nanti harus belajar. Untuk memberikan jawaban itu kepada mahasiswa. Tetapi memang ada dosen-dosen yang ketika tidak tahu. Dia pura-pura menjadi tahu. Nah itu menyesatkan. Dosen aliran sesat. Ada juga ya dosen? Ada juga seperti itu. Jawabannya ngawur. Akhirnya menyesatkan juga. Itu tidak bagus untuk perkembangan pengetahuan. Jadi artinya dosen-dosen ini juga perlu belajar juga begitu ya? Harus belajar memang dosen. Karena banyak orang berhenti belajar ketika dia sudah tidak kuliah lagi. Padahal orang harus belajar sepanjang waktu. Termasuk apalagi dosen. Karena dia kan tugasnya mengajar pengetahuan itu harus diambil.